Kalo pecusya itu, harusnya tuh udah bisa 200 cabang Harusnya bisa 200 cabang? Udah! Kalo kita ga tolak, tolakin Gua di concert sering di backstage kok Oh sering di backstage? Gak enak sumpah Itu gua tolak 5 cabang di tempat dia Lu bayangin tuh berapa M itu gua tolak duit The Media trus dapet apa Budgetnya mereka tuh 40 kali lipat budget BA grup lain yang normal Emang yang normal berapa? Kalo lu main franchise kayaknya Kalo mau yang bener kayaknya ga boleh pake hati deh Kau demandnya ada Tau cara ngerameinnya yaudah let's see lah Tapi benda ini Benda ini Bisa jadi unicorn Selamat datang di Merserum kerja terus mati di belakangan Bersama gua Andri dan episode kali ini gua kedatangan Ini CEO Kopi Cuseo Daniel Hermansyah Apa kabar bro? Anjil asyo dan ini dia Pangkapsenida Halo guys aku Dana dari Kopi Cuseo Senang bisa ketemu Anjir Itu template lu tuh kalo kasih salam Selalu Gua cuman inget taunya Annyong Haseo Itu kan halo kan? Halo Secara sopan Terus sambungan tadi apa itu? Annyong Haseo Daniel Imida Pangkapsenida Daniel Imida kan saya Daniel Saya Daniel Senang ketemu Oh senang ketemu Nice to meet you Nice to meet you maksudnya gitu Betul Lu belajar bahasa Korea? Belajar Aku emang lahir besar di Korea sih Kayak tadi pas offline gak gitu deh Serius serius gua lahir besar di Korea Masa? Lengkong area BST Kan bener kan gak beneran Tapi lu pernah ke Korea gak sih? Ya kurang lebih lah ya Tapi lu pernah ke Korea gak? Pernah-pernah Pernah ke Korea Dalam mimpi Serius itu gak pernah? Belum Waktu itu udah mau rencana Corona Oh Betul Betul Setelah Corona kerjaan sibuk gak jadi Gak jadi Belum-belum Tahun inilah Tahun ini rencananya Tapi kan gini Lu suka Korea dari kapan memang? Dari gua SMP SMA SMP SMA Belum ada duit dulu bro Tahun berapa? Tahun berapa itu? 2006 2006 2006 tuh Siapa yang lagi DBSK SNST Gross Generation Gross Generation gue demen Itu 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 2007 Terus Ayu 2008 Ayu 2008 Yes Jadi kalau gua emang Suka Kpop dari jaman itu Terus yang Gua identify dengan Ayu sih Oh lu Ayu Ayu Kalau gua FTGK gua Apa tuh? Fans Teyon garis keras Oh Sama nama Reva Gua demen SNST Sumpah Sumpah Gua demen Teon Pokoknya tiap kali Teon Kalau post feed di Instagram Gua selalu nge-like Nge-gitu Gua selalu kasih like Gini gua sampe bilang Gila tiap gua ada Teon Gua pasti selalu liat Kan dari feeding gua juga follow Teon kan Siap-siap Siap kali ada Teon Post Foto atau video baru tuh Ini gua selalu liat Ih pasti laki gua Pasti nge-like Jadi sejak kapan suka sama Teon mas bro? Ya dari awal awal lah Oh kenapa tuh bisa Jadi kebalik Jadi gua nanya sekarang Maksudnya maaf Hahaha Tapi serius Lu suka SNST tuh gimana ceritanya? Ya demen aja Cakep-cakep kan Oke Iya kan Terus lagunya juga ya Ingan enak lah easy listening Walaupun gua gak ngerti ya liriknya ya Maksudnya gimana ya Dan Lagu apa tuh yang bikin lu ngampe Gitu SNST Gila waktu itu Gila jijik Gitu lucu banget sih lagunya sih Iya 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 Sama-sama gua juga suka banget Unik gitu Yaudah bisa kayak Abis itu ya Ngikutin-ngikutin gua pas mereka dateng gua nonton konsernya 2013 Ya udah 2013 tuh Di Ancol tuh Mata Elang Gua nonton Gua nonton Tapi waktu itu Sawan garis keras Waktu itu Nah ini gua cerita dikit ya Waktu itu Gua beli Tiket abis Yang resmi kan Mau gak mau harus cari di Reseller atau calo lah Ya kan Waktu itu di Kaskus tuh Pada jual-jualin Cuman Kaskus Iya 2013 kan Kaskus masih jaya kan Jual-jualin tuh tiketnya Dapet Ada yang kasih Pokoknya gua waktu itu Gua sebenernya gua emang gak mau nyari yang Inilah yang mahal-mahal banget lah ya Gua lupa kategorinya apa gitu Intinya gua Udah Deal Gua udah bayar Hari-hari itu orang gak bisa gua cari Karena dia kasih tiketnya di venue kan Gua bilang di tempat kan Itu orang gak bisa gua cari Gak ketemu Gua telepon Katanya dia bilang Berantakan oleh sistem Untungnya sih emang duit di refund ya Cuman kan gua gak dapet tiket dong Gua gak bisa nonton dong Ya kan Kan gua udah sampe di sono Gua kadang goblok Kalo gua pulang lagi kan Yaudah akhirnya Ada calon nawarin Nawarin tapi yang Bangkunya Kategorinya tuh yang di pinggir panggung Ya Pinggir panggung Gua nanya Harga pasti lebih mahal dong Gua nanya berapa dia Dia kasih gua harga 0,2 ya Oke Jadi gua bilang Yaudah deh mas Tapi gua gak bawa cash nih Gapapa transfer Yaudah ya Cari ATM ATM bayar Bayar udah gua dapet kan Gua masuk Ya kan Kalo pinggir panggung kan berdiri kan ya Tapi ya Se Berdesak-desakannya Yang menurut gua bisa gua syukuri adalah Gua bisa liat Teon di depan mata gua Iya Gila gokil Gila gokil Gitu Ada Teon ada Tiffany Waktu itu yang Apa yang pas ke bagian gua Bisa gila Kalau begitu So Hyun ya So Hyun Gila itu gokil sih Itu pengalaman gua sih So Hyun gua member favorit Sang Yushide Gokil itu gua Gua pernah tuh nonton gua Korea gua pernah Sebulanan gua pernah di Korea Oke oke Ngapain tuh Gua pernah volunteering semingguan Abis itu gua keliling-keliling aja Jalan sendiri Oke baiklah Gitu Ya gua lumayan inilah sama Korea Gua Ternyata nyambung Gua kagum sama mereka adalah Bagaimana mereka tuh Bisa membuat Negara mereka yang notabene Ya dulu kan orang gak aware sama Korea ya Betul Kalau hiburan kan entertainment Kalau Asia ya Jepang Jepang Mandarin Hongkong kan dulu kan Jaman-jaman masih Andy Low gitu kan Aaron Kwok itu kan ini banget kan Ya tapi kalau Korea sekarang luar biasa banget gila men Mendominasi dunia sekarang Betul Itu yang menurut gua tuh keren banget Mereka menguasai dunia dengan entertainment Gokil ya Betul ya Nah lu sendiri Demen kan tadi kan 2008 ya 2006 2006 gue PBSK SNSD Ayu Iya Ayu Tapi kan Lu Lu Hanya sekedar ngefans doang Atau 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 apa nih Atau lu memang Mulai Mau memikirkan gua Harus ketemu mereka kah Lu pengen bikin bisnis yang ada hubungan sama Korea kah Atau apa sih perjalanan lu Sampai akhirnya bisa jadi Bikin kopicu seyo ini Awalnya gua cuma fans K-pop aja Awal tuh bahkan Dulu kan jaman kita kan pop culture Jepang Ya Ya Masih jatuh Anima Anima Sampai sekarang sih juga sih Wibu Wibu gitu kan Dulu kan kita pasti Besar dengan culture Jepangan Terus tiba-tiba tuh 2006 tuh ada pengisi soundtrack Lagunya lagu anim Gua suka gitu kan Gua jadi ngikutin grupnya Emang anim ada yang lagu Korea? Ada DBSK Oh yang DBSK itu? Iya ternyata grup Korea Anim apa sih? One Piece kalo ga salah One Piece? Ada ya? Ngisi satu lagu Tapi namanya nama Jepang kan Toho Shinki gitu kan Gua kira siapa? Oh Terus gua ikutin Gua ikutin denger lagu Jepang Enak nih grup gitu kan Oh cowok-cowok keren nih Wah gitu kan Manutan kue gitu Ternyata Korea Ternyata Korea Iya Jadi dari situ ter-confort tuh dari Jepang Ke Korea Ke Korea Udah ga balik lagi 2006 Terus 2008 ketemu Ayu udah stuck Ga kemana-mana lagi Ayu apa siapa nama aslinya? Lee Ji-in Iya Iya Tapi ya cuma fans aja gitu kan Apalagi kan Dulu kan cuma si SMA Kan mau mana duit ya Terus kuliah Koleksi tuh lagu-lagunya CD Album lengkap Album lengkap Jadi Ya dari Hasil tabungan lah gitu kan Beli album gitu kan Kayak gitu Terus dulu kan juga beli album tuh susah banget Dulu tuh mesin titik temen Paling deket tuh ke Singapur Emang ada dual disini? Ga ada? Dulu ga ada Di distal gitu-gitu Ayu mana ada? Oh Ga ada Ga terkenal dulu Ayu kan Tahun-tahun segitu iya sih Mereka masukin apa yang menurut mereka bagus aja gitu lah Yang orang Indonesia mau belilah intinya kan Tahun itu Itu aja jarang Jarang Itu nyari toko k-pop tuh susah Nyari album Ayu Susah banget Aku nitip temen yang di Korea Atau di Singapura buat beliin biasanya Kan lebih mahal? Ya di Daripada ga ada Dulu sesusah itu dulu Ya susah Terus kuliah juga Terus Ada sih momen yang bikin gue nyesek adalah Ketika Albumnya itu gue ga beli Ternyata sekarang jadi rare-rare banget Jadi 5 jutaan gitu albumnya Yeay CD itu CD 5 jutaan Jadi behavior fans k-pop tuh kita suka Beli bareng Collecting gitu loh Collecting? Collecting Jadi beda sama Kalau kita dengerin lagu yang cuma di Spotify Iya kita denger gitu loh Tapi kita tuh suka Collect di album sih tuh buat dipajang di kamar kita Buat WTP istilahnya Watu Pamer gitu loh Oke Itu istilahnya seperti itu Tapi dulu ya ga ada pikiran mau bisnis sama sekali Tapi cuma I'm just regular fan gitu kan Emang ngefans doang sama k-pop dan budayanya Ehm Dan Ga ada pikiran sama sekali buat bisnis sih Aku kerja-kerja biasa aja Tapi temen-temen aku Temen kuliah, temen kantor semua Tau aku fans berat Ayu Semuanya tau Oh iya Itu bukan gimmick jadinya Bukan gimmick Emang beneran ya Beneran Emang lo suka sama ngefans banget sama Ayu ya Betul 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 Hmm Jadi memang itu bukan gimmick Aku kerja Awalnya agensi sih actually Oh lo kerja agensi dulu Iya Branding Oh lebih ke branding Ya spesialis branding gitu Spesialis branding Berarti kerja kantoran berapa lama? 2012 sampe 2019 7 tahun ya 7 tahun kurang lebih 7 tahun Agency tuh full Full agency Kita branding berbagai macam klien Dari nasional sampe multinasional Jadi kita biasa handle nya kayak Kalo mereka mau rebranding gitu bagaimana Nah dulu kerjaannya seperti itu Hmm Nah lalu setelah 2019 Lu memutuskan untuk usaha sendiri Betul Kopi Kopi Cuseo Ini Cuman balik lagi bro ya Inspirasi lu bikin kopi Lu tempelkan dengan kpop Itu idenya datang dari mana? Waktu itu ada ruangan kosong Ada ruangan kosong Jadi waktu itu ceritanya kayak Mau bikin apa ya Iya Dulu kan emang 2019 Ramainya kan memang kopi Iya Kopi Sampai sekarang juga masih sih Kopi Betul Nah Gua orang kopi Gua orang kopi Gua orang kopi Gua emang suka kopi Gua hobi kopi Gua belajar kopi Oh lu selain penikmat Lu juga belajar Betul Cara bikin kopi Ikut kursus kopi juga Emang suka Roasting nya gimana segala macem Oke Memang suka Jadi emang maksudnya kayak Itu ilmu yang gua pelajarin Tanpa gua tau bakal jadi uang gitu loh Ya emang hobi aja Kayak kpop kan Emang hobi Ya udah hobi Pelajarin dalemin Kopi juga Di kantor tuh gua selalu bikin kopi sendiri Bikinin temen-temen kantor Orang-orang tau lah gitu gua bikinin kopi Waktu itu jadi kayak Ya udah kita bikin kopi Terus Tapi temanya apa ya Dulu kan yang terkenal kan Kopinya kan Yang berbawa hati kan Kalau kita sebut merek Misalnya dulu kan Kenangan Janji Jiwa Yang baper-baperan lah pokoknya Akhirnya banyak yang follow Oh iya banyak sekarang Iya banyak sekali Tapi kalau misalnya kita orang branding Terus bikin kopi yang brandnya mirip Filip lagi nih Orang branding bukan sih gitu kan Iya 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 Gue pernah liat nih kan Kopi Kenangan Ada Janji Jiwa ya Ada yang dibikin Namanya mereknya Kenangan Jiwa Janji Kopi Iya Di balik-balik doang namanya Betul Iya kan ada yang kayak gitu Mantan kemarin sore lah Apa lah Mantan terindah Yeay So what's the difference gitu kan Branding is how to be different dari kompetitor Intinya kan gitu Ada uniknya kan Bener Ada perbeda Ada pembedanya lah Betul Jadi sekali orang tau Langsung tau nih Kopinya bedanya apa Nah gue pikir Ya poin pembeda yang bisa gue kuasain Ya K-pop Karena Kebetulan saat itu Cafe dengan tema K-pop Belom ada Pas banget saat itu Memang belum ada Jadi itu dua benda yang gue kuasain Kofi dan K-pop Kalau disuruh bikin nasi uduk K-pop gak jadi sih Iya sih Kayaknya K-pop idol gak makan nasi uduk Pake bihun Terus telur disuir-suir Apalagi bakuan gitu enggak ya Atau telur yang dipotong setengah Dikasih sambal cabai gitu enggak kayaknya sih Tapi nasi uduk e-commerce bisa lah kita jualin Iya tapi jadi kayak kafe K-pop Jadi sesederhananya itu sih Mengkawinkan dua benda yang kebetulan gue paham Jadi itu yang selalu gue bilang Kalo misalnya ke orang-orang pengen mulai bisnis gitu Start with something that you know Jangan sesuatu yang kamu gak tau atau bukan diri kamu Gak ngerti nanti Percuma Gitu ya 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 2019 seperti itu Lalu karena ada satu Tadi lu bilang ada satu ruangan kosong Lu pake Itu Pertama kali lu bikin kopi jusnya disitu Yes betul Gading Serpong Kecil actually seukuran Apartemen studio 3x7 Ya copy to go tapi itu atau Cafe tapi mini sekali Cuman awal-awal lu gimana bro buat memperkenalkan ya Kan bisnis itu kan PR utama adalah bagaimana ini kan Supaya brandingnya kedengeran dulu kan Betul Itu gimana Kita agak beruntung karena di awal-awal itu Banyak influencer yang baik mau bantuin kita Banyak banget jadi kayak Temen atau Bahkan belum kenal Baru kenalan karena kopi jusseo Jadi aku DM banyak influencer dari instagramnya kopi jusseo Yang bilang halo kak aku Daniel dari kopi jusseo Kita cafe yang baru buka di kading Serpong bertema korea Kopinya unik loh begini Kalau gak keberatan mau kita kirimin Atau kakak cobain kah Gitu loh Kalau misalnya kakak post di story juga kami udah bersyukur kok gitu Terima kasih Dan Banyak sekali yang merespon gitu loh Kayak oh yaudah kirimin aja ke rumah aku nanti aku bantuin gitu loh Atau kalau aku lewat aku mampirin ya alamatnya dimana Dan ternyata Dari situ aku belajar bahwa memang Kita tuh Beruntung karena banyak sekali influencer yang baik mau bantuin kita Itu kenapa sekarang ini gue juga suka bantuin orang Kalau ada UMKM pengen DM gue pengen kirimin barang Atau temen-temen Kirim aja gue bilang gue gak pake redcard gitu loh Karena kan lu baru mulai Oh oke Beda sama brand besar Kalau brand besar atau company masih minta pro bono sih Nah itu loh Jadi kita agak beruntung karena banyak influencer yang bantuin Dan itu yang paling membantu sih jujur aja Iya Gitu loh Jadi gara-gara itu banyak yang tahu soal kita ada kopi korea di Gading Serpong gitu ya Namanya Kopi Cuseo Hmm gitu Ini ada kopi nih kita taruh ini Kopi Cuseo nih Ini rasa apa nih? Produk placement banget ya Ini rasa apa nih kalau yang ini nih? Namanya Kopi Aren sih Kopi Aren Ah betul Kopi Cepmec sebenarnya nama aslinya Hahaha Cepmec yang Kemarin rambut itu model rambut Cepmec Gue bikin konten sama si Cepmec kemarin Oh loh sama dia Bikin konten doang sih lucu-lucuan Ini tulisan kucing Keletan gak sih di kameranya tulisan kucing? Di sana ya tulisan-tulisan Karena Kucing Karena e-commerce Jadi pemesannya katanya kucing Ini Kopi Aren Oke ini apa nih? Yang ini Strawberry Milk Ini waktu itu rame banget di Korea Strawberry Milk Ah kita bikin di sini Spring Day Creamy-creamy begitu Gila Kopi Aren Tapi ini kopi-kopi ini memang kopi-kopi khas Korea Atau memang Kita memang banyak menu yang memang khas Korea beneran Oh has Korea beneran Jadi di Korea lagi rame apa? Menu apa? Kita bikin di sini Kita reverse engineering Kita bikin sendiri Gue minum ya Silahkan Oh iya bener Gula Aren nih Kalau Gula Aren bukan dari Korea ya Ini dari Jakarta Ini mah Yang Apa kopi-kopi baper itu ya Iya betul Silahkan Gue minum ini aja bro Gampang-gampang Waduh Dikasih kopi nih Mantap-mantap Thank you Product placement Mantap bro Rasanya pas lah Mantap-mantap Cintanya gitu dulu 2019 Nah Lu Satu bikin Itu rame bro Rame banget Rame banget Nah Lu memutuskan untuk buka cabang itu gimana bro Karena gini Gue Selalu melihat ya Ada tantangan Dimana ketika buka Makanan Minuman nih Rame nih yang tempat pertama Akhirnya boleh nih buka cabang Tapi kan kadang-kadang Buka cabang itu juga pisau bermata dua tuh Either lu tuh bisa jadi lebih rame lagi Atau malah yang cabangnya sepi Yang rame tetap yang utamanya doang Kayaknya seringan kayak gitu kan Sering Itu loh gimana cara ininya Jadi di awal-awal itu Gue gak ada rencana ekspansi kan Gue masih kerja kantoran Oh tuh lu nyambi Awal lama masih nyambi kan Masih kerja kantor juga Cuman jadi kayak Capek Karena Abis selesai kantor Malem-malem Hitung cash Itu dibawa gitu kan Sabtu minggu orang istirahat Kita masih dateng Ngurusin kopi Itu kayak Angkut-angkut susu sendiri Itu kayak wah gila Capek 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 Berapa orang sih emang awal-awal Apanya kopi? Yang bantuin lu? Ya barista Satu doang? Ya tim barista Paling siapa lagi Gitu loh Jadi kayak capek banget ya Awal-awal gitu Lalu ekspansinya jadi gimana tuh Ketika lu memutuskan Nah Ketika kita lihat Tapi kan ketika kita lihat rame Terus Istilahnya honeymoon periodnya tuh Udah lewat dan masih rame gitu kan Wah lumayan nih Terus banyak orang yang Datang waktu itu Minta Tolong kita ke mitraan Franchise lah gampangnya Oh iya iya franchise Gue kan gak kepikiran kan Ntar dulu gue bilang Oh ya masih repot Morat marit gitu kan Tapi yang bener kan begitu bro Kalau bisnis lu nya aja Belum settle-settle amat Kalau lu jual franchise Kurang lain kan konyol sebenernya Betul banyak yang begitu Tapi banyak yang begitu Banyak yang begitu Akhirnya dijual Dicari untung dari jual franchise-nya doang Bukan bisnis utamanya Betul Dan akhirnya yang beli Banyak yang Kecele Betul Abisnya kita ngomong ya Nah jadi di awal-awal tuh Banyak yang mau minta franchise Biasanya gue tolak semua ya Karena gue bilang gue aja belum ready Sistem back office-nya gitu loh Abis itu gue lihat Ketika sudah Wah ini kayaknya Udah bisa nih dari segi income Udah bisa lumayan lah gitu kan Perbulannya buat ngasih ke gue gitu kan Terus kalau gitu Ya udah gue Memutuskan untuk fokus ke copy Jadi gue gak ngurusin kerja Gue bilang gue cabut dari agency ya Gue fokus di copy Ceritanya kayak begitu Terus gue bangun tim back office Jadi dari barista yang awalnya ngelainin customer Akhirnya gue naikin Jadi ada yang ngurusin gudang Ada yang ngurusin account gitu loh Dari situ Tapi itu pun juga Setelah ada salah satu rekan yang kasih tau gue bahwa Kopi lu enak bro brandnya unik Kenapa gak dibikin franchise aja Kebetulan beliau adalah Pemain franchise juga Duni Pramono Soalnya seri Dia yang pertama kali bilang Kopi lu kenapa gak di franchise-in aja Terus gue tanya Kok franchise itu gimana Gue gak ngerti Gue bilang Diajarin lah franchise Kebetulan ketemunya kan beliau ya Kalau ketemunya pemain startup Menjadi startup sih Tapi startup copy ada sih Ada Kebetulan ketemunya sama yang main franchise Jadinya franchise Jadinya franchise Bener Yaudah tapi Dari situ jalan dengan sistem franchise kan Dan untungnya Ya kita Berkembangnya sangat-sangat organik sih Kita even di awal-awal tuh Kita gak pernah pameran franchise sama sekali Yang buka cabang itu tuh Customer Customer yang emang dateng Suka sama kopinya Terus DM Saya pengen buka cabangnya dong Berapa duit Gitu loh Disini saya punya ruku Kebanyakan kayak gitu Ntar customer lah Atau bapaknya customer lah Kadang kayak begitu Jadi organik sekali Berkembang Enggak Enggak cepet kok kita Hmm gitu Kita baru berkembang tuh Bisa dibilang 2020 Baru buka cabang baru tuh Setahun lah Pas lagi pandemi malah? Tepat sebelum pandemi Sebulan pandemi Sebulan pandemi Sebulan pandemi Seperti Februari tuh ya Iya January Februari tuh baru buka Baru mulai buka cabang tuh Tanggal-tanggal segitu Jadi 2020 Baru berkembang Baru berkembang terus pandemi Tapi ya sama Masih ada yang mau invest kan Iya Yang mau buka cabang Jadi nambah-nambah terus Sampai puluhan Jadi Organik aja sih Semuanya tuh Jadi seperti itu Tapi pas lagi pandemi Lu gimana bro? Kita ngakalin lagi Supaya orang tetep mau dateng Gitu kan Sorry Mau dateng Mau ojol Iya kan Iya Kita bikin grup Waktu itu di telegram Buat customer kita Jadi bisa saling ngobrol Saling kenalan Ya kayak gitu lah Beberapa hal yang kita lakukan Kita rajin ngobrol sama mereka Kita bikin event Lewat ojol gitu Mereka datang Mereka ngisi google form Jadi dapet nama Email mereka semua Kita bisa follow upin lagi Kayak gitu Oh Kayak lu bener-bener ini ya Istilahnya tuh Mau kerja kotornya ya Kayak gitu Lu mau ngurusin Lu mau datain Kayak gitu-gitu Kadang-kadang Kalau ada orang owner gitu Kan Makanya terima beres doang bro Waktu pandemi Timnya cuma 5 orang Iya Gua juga kerjain semuanya Iya Teman-teman tetep aja kan Ada yang gitu kan Iya Pokoknya Gua udah bayar dulu Pokoknya lu kerjain gua tau yang beres doang gitu Untungnya kita punya tim yang solid sih Dulu sih Mereka lagi pandemi Baru mulai masuk kerja Baru ke back office Pandemi gitu kan Dengan segala drama Peikatnya Tapi mereka memilih Buat stay gitu Ambion grateful for that sih Jadi kayak founding timnya Kita dulu sangat-sangat Willing dan semangat Buat bangun kupicu sale Iya Berarti lu memang Market lu ini bro Customer lu ini Emang udah targeted banget ya K-pop fans ya ini Iya betul Enak tuh bro Enggak pusing nyari Plus minus Minusnya adalah Kita mungkin jadi Alay buat yang non K-pop Kayak kalo lu mau ngapain Kopicu seo Emang lu suka K-pop gitu Kalo ga suka K-pop Jadi ga kesana Emang ada Kan ada yang ga suka K-pop kan Iya sih Cuma maksudnya Persepsi orang beli kopi Masih sampe dibenturin kesana Ya ada yang begitu Ada yang gitu Tapi plusnya adalah Kalo dia fans K-pop Biasanya ada kopicu seo Hmm Jadi kalo misalnya kopicu se sebelahan nih Yang fans K-pop Harusnya kopicu seo lah gitu Oh Dan untungnya kan marketnya Meskipun niche Tapi besar kan Wah iya sih Biapun niche bener Tapi tuh K-pop gede banget Nah terus gini bro Ini yang gue penasaran bro ya Di connect dengan K-pop Kan juga ada banyak brand-brand Yang pake BA-BA nya kan Ini K-pop Idol ya Kayak inilah ada aplikasi investasi tuh Pake Lisa Blackpink Ya kan Masih ada tuh billboardnya di Senayan situ tuh Ya ya E-commerce jangan mau kalah dong Pake Lisa Blackmagic gitu Ini Meong Lisa Kita udah pake Meong Lisa nih Ya kan Meong Lisa Ini sekuat apa sih Sekenceng apa memangnya Enggak sih Enggak Enggak Lu yang sebagai K-pop fans juga menurut lu enggak itu Gue enggak download aplikasi itu Seriously Enggak sih Kecuali emang kita butuh Mungkin membantu ya Emang lagi nyari Terus ada dua opsi Mungkin jadi pengen gitu ya Tapi Gak gitu efektif Kita harus barengin dengan activation Dengan artis tersebut Baru fansnya muncul kan Oh Oke Kita kan juga pernah pake brand ambassador Idol K-pop Tapi yang cowok Siapa? Namanya One Us Ah gue gak tau kalo gak tau Itu generasi baru lah Gen 4 itu kan Udah bukan zamannya Teon Ya Teon Teon udah umur Gen 2 Teon udah umur 30an cuy Iya di atas gue Hahahaha Udah gak hitungannya udah bukan goals lagi Di mereka sekarang Terus Iya 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 Jadi harus dibarengin dengan activation Jadi kalo kita cuma pajang muka dia Terus berharap kayak Oh orang-orang bakal pake Enggak Enggak gitu main ya Enggak gitu juga ya Berarti gak Sama aja berarti dong ya Makanya Mendingan brand-brand sebelum pake K-pop tuh research dulu deh Lu bisa ngapain dengan Brand ambassador tersebut Gitu loh Lu bisa gimana bisa engage gitu loh Lalu gue kan sebagai fans K-pop Dan gue tau cara mainnya kan Itu banyak brand-brand yang mungkin gak tau cara mainnya Terus dia kasih tau tim Markom Tim brandingnya gitu kan Cariin BA K-pop gitu kan Wajah mukanya yang rame siapa gitu Terus nih kak Gak convert ke sales Kita tim Markom dimarahin Nek gimana sih tim branding K-pop ke salesnya aja yang rame Tapi ya udah Gak bikin orang download Gak bikin orang beli Gak bikin orang Nanti agensinya yang dimarahin Nanti agensinya siapa nih gitu kan Markomnya gimana Aku pake dia gak ngefek ke sales gitu kan gitu Ya iya Memang gak Gak ada jaminan ngefek ke sales Tapi harus dibarengin dengan beberapa activation Oh gitu loh Jadi kayak misalnya Kayak kemarin ya Ini contoh aja Tanpa menyebut merek ya Kayak ada marketplace gitu kan Pake BTS gitu kan Dan BTS nya tuh Dibikinin acara, event gitu Itu masih jauh lebih ngefek ya Iya dong Ada si Ada marketplace lain gitu Yang brand ambasadornya Girl group cewek Terus girl group ceweknya ngapain? Tampil di platform tersebut Orang download Kayak gitu cara mainnya Harus kayak gitu ya berarti Iya Kayak gue, gue bikinin event di cafe gitu Lo bisa video call rame-rame sama artisnya Dateng dong orang Harus ada activation nih Jadi kalo cuman tempel billboard doang yaudah Sayang Mending kasihnya ke gue gitu Lisanya sih happy ya Banyak duit Iya kan Iya Jadi harus tau cara mainnya lah Sama kita juga Makanya yang mau copy kita Banyak Yang mau meng-copy Bukan mau copy Mau meng-copy kita tuh banyak Tapi kayak Ya kalo situ gak ngerti cara main Kpopnya Ya gak bisa Cuman bikin copy berbau Kpop So what? Gitu kan Gak jadi Gitu Kalo yang ada dengan Hermansi ya gak jadi Gitu ya Ada faktor X ya buat ini ya Ada saya Iya dong Iya bener sih Tapi tetep bro Gue penasaran gini Kan sering banget kan ya Kayak misalnya Konser Atau kemarin Apa tuh Ayam Paket McDonald gitu kan Dengan BTS gitu Itu kan rame banget bro Activation kan? Iya sih activation Cuman maksudnya Cuman maksudnya gini bro Sebegitu masif bro Betul Betul Sebegitu masif ya kan Sampai orang berebutan Sampai Itunya aja Yang udah bekas Bungkusannya tuh Minyak aja di koleksi Iya Saya salah satu yang beli Lo beli Beli Bekasannya habis gak bisa ngantri Rame Gue cari Gue cari di Oren gitu kan Ada yang jual gak ada Yaudah gue beli Ini kan bekas Berminyak bro Ya somehow bersih Yaudah Serius Serius I did that Dan banyak juga yang kayak lu lagi Iya Banyak Banyak Tapi kenapa bisa sampai segitunya sih Maksud gue gini Gue ngeliat ya Ini buying powernya tuh gila loh Untuk K-pop fans ini loh Mereka berani spend gitu Karena Kalau kita coba case-case lain ya Pake BA-BA yang bukan dari K-pop ya Kadang-kadang tuh Enggak segede itu Enggak K-pop itu positioningnya itu Adalah First love First love? Iya K-pop idol itu positioningnya first love nya lu Jadi kalau misalnya K-pop fans Fanatik karena seperti itu Punya idola nih ya Itu first love nya dia Iya Positioningnya begitu Kalau dia pacaran Misalnya dia Cewek nih suka sama BTS Jungkuk gitu kan Jungkuk itu first love nya dia Kurang lebih biasanya begitu Berarti yang jadi cowoknya dia di real life Terus lingkuan ya Hahaha Gak tau ya Hahaha Tapi maksudnya Beda sama aktor Kalau Korean actor itu Dia positioningnya itu Aspiring person Aspiring Keren keren Orang yang keren Orang sukses gue pengen jadi kayak dia Jadi kita mengagumi aktor korea tuh begitu Tapi kalau Idol K-pop biasanya tuh kayak Gue cinta mati sama dia gitu loh Makanya ada istrinya tuh bias 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 lu siapa di SNSD? Taeyeon gitu loh Bias lu tuh siapa gitu Itu kayak Lu tuh sampe cinta mati sampe bias apapun yang dilakukan Pokoknya gak ada yang salah gitu loh Oh gitu Positionnya begitu Makanya kita memang cinta mati sama mereka Sampai spending pasti Ada apapun pasti kita beli Gila ya Sampai segitunya Beda makanya coba launching Launching gitu kan Mukanya kita gitu kan Yang beli Banyak gak gitu Enggak Iya 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 Jadi kayak Even kayak influencer gitu ya Bisa jadi influencer Followernya bisa sampai jutaan nih Sama artis K-pop Artis K-pop yang Follower sama-sama sejuta Launching deh Merch sama-sama sejuta Lakuan mana K-pop Gitu ya Iya Makanya kita nih juga kayak Kita mesti tahu Mereka tuh punya Fans yang rela Buat spending Kalau kita influencer Mau followernya berapa juga Launching merchandise belum tentu laku Gitu loh Ini apa karena memang faktor Community nya juga di Maintain banget bro Kan karena gini Kalau ada K-pop idol Pasti selalu ada Fansnya punya nama nih Kelompok fansnya nih Kayak misalnya kan SNSD kan Sony BTS kan Army Kalau Blackpink Blink Mereka kan punya Punya identity Identitas tuh Itu kah yang membuat mereka Jadi begitu kuat Bondingnya dengan ini Atau gimana sih Mungkin salah satu yang membantu Punya komunitas ya Jadi kayak mereka suka kumpul-kumpul bareng Nah kumpulnya di Kopi Ciseo Dulu tuh Mereka mau kumpul tuh gak ada tempat Karena Karena Kalo kumpul itu kan Biasanya kalo ada hari penting Misalnya anniversary lah Atau debut Atau apa Mereka tuh suka pengen kumpul Tapi tuh mereka kumpulnya tuh suka Tempel-tempel Cafe Dekor-dekor Semuanya gitu loh Kan gak semua cafe mau disolatipin jendelanya kan Iya Kalo di tembok itu Biasanya catnya copot Iya Marah-marah yang punya cafe Jadi susah Padahal tuh culture Fan cafe namanya Fan cafe tuh di Korea tuh udah Sering banget Cafe event Jadi mereka bikin Cafe di book seharian Buat mereka dekor-dekor Kumpul-kumpul rame-rame Kalo beruntung Artisnya dateng Di Korea tuh? Iya Kan mereka tau dong Pasti di notif dong Kayak ini kita ada event nih Pasti kan artisnya kan Eh artisnya kan punya Instagram juga Dia bisa liat kan yang nge-tag dia gitu kan Ini ada event disini Kalo gue emang lagi sempetnya lewat Dateng muncul Kita fansnya tereak gak? Pingsan kali di tempat Iya Kalo Theon dateng mas ke Marshroom tiba-tiba Kejang-kejang gak lo gitu Gue gak kejang-kejang sih Apa tuh? Pingsan gue Ya udah gue yang podcastin Kalo gitu Anyong asyo Kayak gitu Nah jadi memang Ini culture yang di Korea tuh sudah ada Tapi nyebar di Negara-negara lain Jadi mereka suka bikin namanya tuh cafe event Oh cafe event Yes Di Indonesia ya tentu ada Iya tapi dulu kan gak punya wadahnya Gue sebagai fans kpop Juga mau kumpul sama temen-temen tuh kadang Ya susah gitu loh Akhirnya kita tuh di KFC Ya kali di KFC Magdi gitu kan Iya Saking gak dikasih tempat Saking gak ada tempat ya Saking gak ada tempat ya Kalo di KFC kan Lalu event kpop makannya Chucky Jadi akhirnya kita Ya itu Ketika ada Kopi Cuseo Orang-orang tuh fans kpop tuh seneng banget Akhirnya ada cafe yang ngerti kita gitu ya Ini Wah Ownernya beneran anak kpop gitu loh Itu kita kayak Wah seneng gitu loh Iya 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 Tapi tetep ya bro Ada cara mainnya ya Gak bisa asal Pajang doang Hire Atau bayar doang BA nya ya Gak bisa Atau harus bener-bener mengerti Fandom-fandomnya mereka ini ya Betul Fandomnya Atau influencernya Atau medianya gimana itu kan Ya itu dunia gua kan Kayak gua ngerti Iya lu ngerti Itu paham Bener sih Bener-bener Media kpop gua tau semua Influencer kpop temen-temen gua biasanya gitu kan Fandom-fandom bisa tau gua juga Jadi kan emang gua ada kolamnya disitu Promoter dari korea juga tau gua Jadi ya udah Iya 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 Gokil ya Gila sih Gua mau ngeliat Gua kan pas korea tuh 2012 ya Hmm Tepas jaman Gangnam Style tuh lagi gila tuh Iya kan Sai Gila bro Setiap kali kalo itu ada lagu kedengeran aja Orang tuh pada Di tempat umum bro Wah gila Seru aja sendiri Iya seru aja sendiri Sampai sebegitunya Dan mereka memang orang-orang sana emang Bangga banget dengan apa yang mereka udah punya Kpop ini Gila sih Kalau sekarang new jeans New jeans New jeans siapa lagi itu? Grup baru baru debut Sekarang namanya new jeans Oh my oh my god I was really hoping that it will come true Nah itu yang lagi rame Karena kan artis kan Artisnya juga kadang-kadang ntar udah married lah Berbaga Kita fansnya juga udah mungkin Lama-lama ntar bawa anak gitu kan Tapi tuh Kpop Artisnya bisa jadi berganti Tapi dia udah siapin adiknya Adiknya menyasar customer yang seumur kita dulu dong Regenerasinya jalan terus nih berarti ya Itu yang hebat dari Kpop Makanya Kpop tuh makin-makin besar Bukan makin kecil Gak bakal makin kecil Makin besar Iya sih Dulu kalau cowok kan Big Bang Super Junior Iya betul Sekarang BTS Nanti setelah BTS mungkin ada lagi yang lain ya Iya Jadi company-nya aja udah siapin nih BTS Mau wamil nih Dia udah siapin adiknya lagi Buat mengisi gitu loh Oh iya bener ya Kalau di Korea Cowok-cowok tuh biasanya kepentoknya Masuk wajib militer gitu Itu sedih banget sih fans Biasanya dua tahun Dua tahun ya Dua tahun biasanya vakum gitu Itu hal yang menyedihkan sih actually Tapi Ini yang setau gue ya Mungkin gue salah Tapi setau gue biasa tuh kalau Kpop Idol tuh Kalau udah masuk wamil Kan dua tahun Pas mereka balik Kebanyakan Gak sehebo sebelum mereka Masuk wamil nih Biasanya nih Bener gak sih kayak gini Kadang-kadang begitu Kadang-kadang gitu Kadang-kadang gitu Vibe-nya udah ilang katanya Iya Hype-nya juga udah ilang Kadang terjadi Kadang terjadi Makanya kayak Kalau aktor-aktor Korea juga Mereka kalau bisa tuh Nunda wamil Sampai Mereka dapet satu Drama yang hits Yang naikin nama mereka dulu gitu Jadi kayak Wah gue bisa wamil dengan tenang Gue balikmu nanti banjir job gitu Oh gitu Iya 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 Tetep aman jadinya Tapi itu bener sih Karena kita sebagai fans Coba ditinggal 2 tahun kan Sedih gitu kan Pasti akan ada yang baru Iya kan Akan ada yang baru Yang ngeganti dengan cepet Betul Lu oleh gak nih Lu oleh gak nih Iya Iya sih Bener 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 Tadi kan lu bilang Lu belum pernah ke Korea Lu pengen ke Korea berarti tahun Tahun ini ya Tapi lu pernah ketemu artis langsung juga ya Sering Sering ya Sering Bisnis proposal Bisnis proposal Berlakor yang hits banget lagi jaman Gua gak nonton Gua gak nonton Gua gak nonton yang main ini kayak apa? Ada startup Oh startup gua tau Itu terkenal kan Abis itu ada bisnis proposal Gua bisnis proposal gak nonton Bisnis proposal ada Sejong Kim Sejong sama Sol In ah Gua gak tau Gua gak tau Gua gak tau ya Itu salah satu yang hits juga Waktu mereka kindo ya gua dateng foto sama mereka ke backstage gitu gitu Oh kok lu bisa dapet akses gitu gimana Hmm Partner Oh partner Karena kita kebicu saya memang partneran biasanya sama Oh ya kalau partner iyalah bisa dapet inilah Akses khusus ketemu langsung ininya Sering tenggol gue di concert sering di backstage kok Oh sering di backstage Gak enak sumpah Kenapa Gak kelihatan Ya iyalah Jadi kayak Jadi orang-orang tuh udah tau gitu loh Kayak nih kalau Siko Daniel konser Nonton depan apa di backstage nih Orang kira nonton di backstage keren gitu Gak keren gak keren Gak keren apa apa Tapi kan lu bisa ketemu orangnya langsung bro Salaman foto bareng Itu kan mungkin yang gak bisa didapetin banyak orang Betul betul Iya kan Iya 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 Yang kayak gitu-gitu tuh Karena kita sekarang memang Setelah kita berjalan bisnisnya tiga tahunan kayak gini Akhirnya kan kita kenal sama banyak Tadi gua bilang media Influencer Fanbase Terus agensi korea Promotor korea Promotor indo Akhirnya kan kenal kan Jadi kita Gimana kita kopi cusio tuh bisa mereka Kita kerja sama lah Untuk bersinergi kan Kalau mereka ada event Ada fan meeting Ada fan meeting Biar bisa rame Gimana Mereka bisa tanya kita gitu loh Jadi kita jadi chip in juga disana Sebagai apa gitu kan Iya 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 Dari situ ya akhirnya kita bisa kenal sama mereka Ya point of it nya biasanya dapat foto bareng Di instagram saya Kayak gitu Iya 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 Tapi lu ini gak bro Ada kemungkinan gak lu collab misalnya sama BTS tuh BlackBing Antaceable itu Antaceable Antaceable Karena more spam banyak juga nih Army sama Bling nih Iya Kalau lu bisa kan siapa tau nanti kita juga ikutan Ya kan Antaceable dari dua hal nih Dua hal nih Gue kasih tau dulu nih Nomor satu rezeki budget Oke budget ya Budgetnya mereka tuh Empat puluh kali lipat budget BA grup lain yang normal Empat puluh kali lipat Empat puluh kali lipat Emang yang normal berapa? Gue penasaran sih Emang angka-angka gitu berapa sih? Atau di back Atau ini aja deh Nanti off the record aja angkanya bocorin ke gue gitu Belasan puluhan miliar rupiah Itu yang normal? Iya yang normal aja udah belasan Belasan? Normal tuh udah belasan miliar rupiah Hmm Mereka lu kali sekian puluh kali lah gitu loh Jauh lebih mahal Jauh lebih mahal dari segi budget Pantesan konsernanti BlackBing mahal banget tiketnya Mahal banget Dan itu mesti rame itu Terus nomor dua itu dari segi schedule Mereka tuh sudah padat-padat terus padat-padat itu Jadi kayaknya brand mau masuk pun juga Ada waktu shooting gak? Gitu loh Belum tentu ada Belum tentu ada juga Iya 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 Gitu Jadi kita punya duitnya pun belum tentu mereka bisa gitu loh Bukan yang gak mau Gak bisa kadang Jadi kita masih maklumin mereka lah gitu Ini kan sama K-pop Idol bro Tapi kan K-pop Idol kan Eh kalau Korea itu kan gak harus Idol boy band atau girl band kan? Kalau lu sama aktor-aktris gitu memang Kolaborasi gitu Sama Sama juga? Sama harganya segitu Ya gitu juga Gila ya Rate basic sebenarnya kalau gua kasih tau 1 juta USD Basic tuh? Belum ada tambahan riders dan yang lain-lain kan? 15M Itu yang standar ya kalau lu mau yang terkenal Yang terkenalnya aja udah levelnya 1 juta USD Kalau di bawah itu berarti ya lu expect mungkin gak gitu rame Atau lebih atas itu ya lu bisa bayar gak? Kayak gitu kan Iya Makanya plus minus Plus minus ya Makanya kaki Blackpink juga sponsornya juga kencang kan? Betul Karena kita juga Kita kan sering ditawarin ya Mau gak bawa artis ini nih grup ini konser ke Indonesia Rate nya berapa gitu kan? Kalau konser gak segitu sih itu kan berambasa terus tahun ya Iya 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 Tapi kalau konser gak segitu Cuma begini kita nanya Kita bawa segini Kita invest duit segini Nutup gak? Kan gak tau juga kita gitu Iya 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 Gua nonton hospital playlist Playlist Jo Jong Suk Iya Itulah bro cobalah Menjadiin mereka ini Jo Jong Suk Undang Jo Jong Suk cuma mahal banget Mahal juga iya Jo Jong Suk kayaknya di atas itu Itu siapa yang cewek itu? John Mido John Mido Kayaknya gak terlalu ini ya Maksudnya secara social media segala macam itu Kayaknya yang ininya gak terlalu tinggi ya engagementnya Biasa tuh banyak yang naik banget rate nya Sejak terkenal era pandemi deh pokoknya deh Waktu era pandemi Netflix nya terkenal gitu Rate nya naik 2 kali Iya Banyak banget Dan banyak juga artis Penyanyi Kpop yang beralih jadi Aktor Kpop atau aktris Kpop Ya kalau actingnya bagus sih Iya betul Jadi banyak tuh yang kayak Jadi Kpop Idol tuh Sebenarnya dibilang tuh batu pijakan lah Menuju tempat lain Entah jadi entertainer kan Entah jadi aktor Aktris kak Atau jadi apa gitu Ya tapi kan memang Kalau lu di entertainment Memang harus begitu bro Makanya Istilahnya tuh jangan Oh lu penyanyi Jangan penyanyi doang Lu tuh entertainer Iya Kalau bisa lu bisa semuanya Betul Betul Kalau mau survive Jadi kita harus bisa nyanyi juga sebenarnya Gue bisa sih nyanyi Gue bisa sih nyanyi Ya Tidak bisa membuat orang lain bahagia Yang mendengar suara gue Masalahnya Iya 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 Itu problemnya sih Iya 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 Gua gila gila tuh Kpop tuh gua bener-bener Nggak habis pikir sih Luar biasa Startup juga Jadi rame gara-gara Drama Korea startup Orang pada rame-rame Wow startup gini terinspirasi sama Han Ji Pyeong Jadi mentor 6 dosen lah Pengen bikin startup juga Ikut-ikutan karena liat drama itu Tapi ternyata kenyataannya Tidak seindah di Drama kan Seperti saya bikin startup gak dapat-dapat fundingnya Lu lagi bikin startup loh Lu lagi bikin startup? Lu lagi bikin apa sih? Jadi kan nih Coffee Juice UU udah kelar nih Coffee Juice UU kan franchise bisnis ya Gak ada masalah jalan-jalan aja F&B naik turun gitu kan Tapi jalan-jalan aja kita Masih ada belasan cabang yang masih mau buka lagi tahun ini di kita Jadi kayak gak ada masalah lah standar Tapi apakah Coffee Juice UU bisa Jadi ada seribu cabang gitu kan Ya gak bisa Kenapa gak bisa bro? Kita cafe kan tadi Kita cafe jadi Bukan booth Makanya gak bisa semasif startup yang kayak kenangan gitu-gitu Oh oke Mereka kan booth juga bisa kan Tapi kan ada yang dari China tuh yang rame banget Bisa bro Franchise itu Itu franchise? Franchise Eh mau ngomongin franchise dulu nih? Yang ini apa? Ruko nya disini Terus beda 3 ruko ada lagi Nah itu kan harusnya gak boleh Itu harusnya gak boleh Lucu tuh Oke Oke mari kita bongkar ya Kalau gitu ya Sisi gelap franchise Mau ngomongin startup gak jadi Franchise dulu abis itu gak sarap Abis itu sarap Mumpung kita gak ngomong franchise Gue kasih tau ya Kalau PCU SEO itu Harusnya tuh bisa 200 cabang Harusnya bisa 200 cabang Udah Kalau kita gak tolak-tolakin Kok kenapa lu tolakin? Gak tega Hah? Tunggu 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 Biasa kan nih ya Biasa kalau yang franchise di gulat Mereka buka booth lah Atau misalkan lagi pameran Oh rame tuh Orang rame-rame daftar Terus biasa tuh Opening Masuk sosial media di foto-foto Ketua udah punya berapa ratus cabang Biasa kan gitu Kopi juice nya tuh punya aturan Kayak satu kecamatan atau kelurahan tuh Satu cabang aja Satu kecamatan atau satu kelurahan Satu cabang aja Atau dulu banget Kayaknya ada radiusnya 5 kilo dah dulu Jadi kayak gak boleh tau dekat gitu Jadi kalau jarak tempunya Harus di atas 5 kilo Baru boleh buka cabang lagi Kalau yang si extreme kan gak ada kan Ya beda 3 ruko Jalan kaki doang Betul Sama lagi Tapi gue kasih tau Main franchise yang bener kayak begitu Yang bener tuh Kayak gitu Gak boleh sebelah-sebelahan gitu Itu yang bener Boleh sebelah-sebelahan Oh justru yang bener ini? Itu yang bener Maksudnya? Mati kan Mati kan Baru tau kan? Tapi kan ini orang yang beda nih Siapa tau nih? Siapa yang peduli? Yang Gak peduli Siapa yang peduli? Yang peduli yang punya ini Lu kira pemilik brand peduli? Masa sih gak peduli? Kan udah dapet duit di depan Duit orang beli franchise nya Oke gue kasih tau ya Juseo itu Kita kasih jarak Sehingga cabangnya gak bisa Bukanya sebanyak itu dong Dan lebih parah lagi di awal-awal nih ya Karena di awal-awal tuh banyak gue yang dealing sendiri Jadi tuh mitra ada yang kenal sama gue kan Jadi kayak ngobrol lah Punya whatsapp gue Terus berasa Teman gitu kan Berasa teman Akhirnya Mitra treatment khusus Contoh Kayak misalnya Ini cabang sebenarnya Udah lebih dari 5 kilo nih Disini misalnya harusnya bisa buka Tapi dia bilang Jangan lah kok itu Jangan buka itu kan Masih terlalu deket lah Pasarnya masih mirip-mirip gitu loh Kasian kita gitu kan Gue iyain Yaudah kita gak buka Ada satu kota Rame banget Buka cuseo gitu kan Rame banget omsetnya gitu kan Habis itu Tentu banyak orang di kota tersebut Yang pengen buka cuseo juga dong Nge-DM kita kan Gue inget di kota tersebut Ada 5 orang Siap udah punya ruko Dengan radius yang aman-aman Dia bilang Kasih tau kalau Daniel Minta tolong lah Tolong jangan dibukain Buat orang lain Baik kita aja Tuh kalau kita rame Kita juga pasti nambah cabang Oke Gue iyain Apa yang terjadi Serai waktu berjalan Ternyata Hubungannya tidak begitu lancara Dia ternyata Beli bahan baku di luar Oh gak belinya sama lu Enggak Beli bahan baku di luar Royalty bayarnya Seret-seret Emang gak ada hitam di atas putih di awal Ada Ada Aturan banyak yang dilanggar Pokoknya lah Kita bilang dong Jangan kayak Begitu dong Kan Di MOU Dikasih tau Bahan baku Wajib beli di pusat Dijawab apa tau gak Kan gak dikasih tau bahan bakunya apa aja Gak dikasih tau bahan bakunya apa aja Oke MOU yang awalnya cuma 5 lembar Akhirnya gue punya tim legal kan Jadi 40 lembar 50 lembar sekarang Bahan bakunya detail A, B, C Sirup A, B, C A sirup rasa K, B, C A sirup doang Tapi gitu-gitu memang harus detail sih bro Makanya kenapa perjanjian kontrak Itu tuh selalu berpulu-pulu Atau berasal selembar Kayak gitu bro Emang gak tau Terus Kita kasih dong MOU-nya Nih yaudah nih MOU baru Sudah lengkap Jelas apa aja Gak mau Gak mau tangan-tangan Kenapa? Karena Karena dia rugi dong Kalau gitu Kan harus beli sirup di pusat lagi berarti MOU-nya sudah jelas Terus akhirnya GM gue Bilang Yaudah deh Kok tolong lah dibantu Ini biar seragam Satu Indonesia Kok becus seyo Kan Dulu juga Kok minta tolong Supaya kita jangan buka cabang Di tempatnya situ Sekarang anggap lah lu Nolongin kita lah ya Biar seragam aja kok Tau dijawab apa Kok jadi bisnis tolong-menolong Yang gak profesional Itu Gue tolak 5 cabang Di tempat dia Lu bayangin Itu berapa M Itu gue tolak Duit the media Terus dapet apa Gak dapet apa Gak dapet apa Oke makanya Makanya Gue pikir kayak Wah gila Gue bisnis Pasti pake hati Dapet apa Gak dapet apa Kayak kagak Capei ya Kalau kata e-commerce Kan kerja terus Mati belakangan Kalau gue kerja terus Kayak kagak Gitu loh Karena kita Kita berupaya Baik sama orang pun Orang gak appreciate Gitu loh Gak-gak semua sih Untungnya sampai sekarang Masih banyak puluhan mitra yang Masih sayang sama pusat Masih mau kita coba pusat Yang kayak gitu gak banyak Untungnya Cuman kesel ya Kalau dipikir-pikir ya Nah makanya kayak Franchise-franchise lain Kalau lo main franchise Kayaknya Kalau mau yang bener Kayaknya gak boleh pake hati deh Buka aja semuanya Kenapa Kalau makin banyak cabang Lo punya ratusan cabang Duit franchise fee Yang masuk ke pusat banyak Itu kan Lu mau duitnya Puterin Mau apapun Bisa Mau buat marketing Mau buat hire band Ambasadornya Lisa Black Magic Juga mungkin bisa gitu kan Iya iya Lisa Ketok Magic juga bisa Bisa gitu loh Gue gak bisa jadinya kan Ya gitu Makanya gue pikir kayak Ini Gue Kayaknya ke depan Gak bisa main franchise lagi Kayaknya gak cocok gue Gak bisa Gue kalau disuruh bisnis Gak pake hati gitu Gak bisa gitu loh Tapi kalau gue bisa pake hati Gue yang rugi Perang lebih begitu lah Oh gitu Teman berarti gini bro Berarti kalau orang yang jual franchise itu Masalah nanti cabangnya itu laku rame atau enggak Gak terlalu dipusingin memang akhirnya Harusnya gak boleh terlalu dipusingin Bodo amat Secara jujur banyak yang begitu sih Padahal Kalau misalnya kita kan bilang ke mitra gitu kan Kayak kalau Kita tentu bisnis maunya lu rame Iya dong Idealnya gitu kan Kenapa Kalau situ rame Kan situ senang balik modal Terus beli bahan baku ke Pusat kan Kita juga dapet cuan Iya dapet lagi tuh sebenernya kan Betul Tentu kita maunya rame Sebenernya kan kayak begitu Kalau misalnya situ gak rame Janganlah dikira kita pusat seneng-seneng gitu loh Enggak kita juga pusing Ini kalau di kita begitu ya Di copy to show gitu Kita confident kita bilang bahwa Kalau copy to show sih kita sayang ya Kita mau mereka rame gitu loh Gitu loh Sebenernya kayak begitu Jadi kalau mereka gak rame pun kita pusing Itu kalau di kita ya Di tempat lain yang gak tau ya Ya kita sih begitu Iya 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 Cuman ya Makanya tadi kenapa Kenapa banyak franchise player yang Kok bukanya kayak Masif gitu Ya terserah mereka lah Gue gak berani komen gitu kan Cuman Kalau mau PT-nya makmur ya Begitu yang bener Gitu Jadi sebenernya yang dicari adalah Duit di awal itu ya Bukan duit karena Orang udah beli franchise Dia running business well gitu ya Makanya gue pernah bilang Kalau kita bikin bisnis itu Bukan goalnya itu mencari Franchise Bukan mencari profit dong Kita bisnis harus profit Bukan baru buka bisnis Langsung buka cabang gitu Jangan Cabang lo udah profit belum Terbukti profit gak gitu kan Iya 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 Kalau terbukti profit Barulah Lo kalau mau franchise Atau startup ya boleh gitu loh Bener Memang kan prinsipnya gitu kan Ketika lo udah profit Dan lo merasa Butuh di expand Ya baru Iya kan Bukan lo belum aja Belum profit Atau masih begitu-begitu aja Terus lo tiba-tiba buka Banyak yang begitu sekarang Makanya harusnya jangan ya Harusnya jangan Harusnya lo terbukti profit dulu Barulah lo expand dengan cara apa Tau diri lah intinya gitu kan Ya gitu loh Terus lo apa tadi Lo bilang lo mau Jadi startup atau apa tadi Lo mau bikin aplikasi gitu Apa nih Cusaya kan lo di jalan ya Gak ada masalah Cusaya lo bakal terus Cusaya lo bakal jadi brand yang tetap ada kok Untuk belasan tahun puluhan tahun Karena demandnya ada Gak gitu loh Terus gue berpikir bahwa Mengetahui K-pop sebesar itu Terus Ada data yang bilang bahwa Fans K-pop itu 70 juta di Indonesia 70 juta? Ya 1 dari 4 1 dari 4 orang Indonesia Suka K-pop Termasuk kita ya betul ya Suka betul Jawabannya bukannya Lo pernah denger K-pop apa enggak Kalau pernah denger Mas 100% pernah denger Gangnam Style Siapa enggak pernah Kalau jalan ke mall Ini lah pasti pernah denger Pasti pernah denger Jadi Pertanyaannya adalah Di survey itu Kamu suka K-pop enggak gitu loh 1 dari 4 bilang iya Kan gila kan Jadi Oke Terus mengetahui bahwa Mereka suka ke K-pop Cus pending di kita Kok enggak ada ya Aplikasi Pemer Satu Bangsa Aplikasi Pemer Satu Bangsa Kok belum ada ya Belum ada Jadi kayak Ini di Indonesia kan ngomongin Iban di Korea Di Korea enggak ada Di Korea tuh ada beberapa aplikasi K-pop Jualan konten Saja Namanya Universe Weverse gitu kan Listen Bubble Jadi kayak mereka tuh emang jualan konten Lo mau dapet Good Morning dari Ayang gitu kan Ada gitu Asya Itu kan kayak dulu kan Apa tuh Ringback tone atau apa situ Ya kan yang kita ditelepon langsung Sama artis Di Indonesia dulu ada Kayak gitu-gitu Versi digital Versi digital Ini foto-foto yang di Instagram tuh enggak ada Enggak ada di Instagram Pokoknya kayak gini-gini Spesial buat yang Bayar aja Premium konten Di Korea sudah ada banyak apps seperti itu Berbayar Berbayar Dan fans bayar Dan fans bayar Tapi di Indo Apps itu masuk Indonesia ratingnya jelek banget Karena ya appsnya not for us lah Udah jelas lah gitu Biasa lah ya Kalau pemain luar masuk Indo kan Bukan tentu jalan gitu kan Gak bisa Jadi dari situ gue liat bahwa Kok belum ada aplikasi begitu ya Terus Nomor dua kayak dari segi fans Kpopnya aja tuh Enggak ada Grup chat ya Satu konten Nomor dua tuh dari segi chatting Buat mereka kenalan sama fans baru tuh enggak ada Dulu udah Line Square Duh tutup Kalau WhatsApp group kan by invitation aja Jadi kayak enggak ada aplikasi buat mereka kumpul Ngobrol Ngobrol idolanya mereka di satu grup chat itu Jadi kalau army ya army aja Blink ya blink aja Jangan dicampur Ntar ribut gitu kan Jadi satu-satu Jadi makanya bisa kenalan Tukeran Instagram lah Ngajak meeting Dimana yuk bikin Yuk kita bikin event yuk Kita kumpul dimana yuk Nah itu belum ada Itu belum ada Sama nomor tiga tuh adalah aplikasi buat purchasing Everything about Kpop Belum ada Jadi kayak tadi gue bilang kan beli album aja susah Iya pun sampai sekarang loh Masih sih? Tapi masih ada orang beli CD gitu Masih ada Kita suka collectibles kan Oh iya sih collectibles ya Sebenernya Mas lah dengerin dipake CD-nya Sudah pusing Gak pernah dengerin CD-nya Cuman buat di koleksi doang Belum ada Jadi kayak kita tuh nitip PO-PO gitu loh PO-nya orang Kayak gitu Jadi kayak jaman jadul banget Terus abis itu ntar Ya cari di e-commerce Ada gak yang ready stock gitu Ya ampun Harganya biasanya udah dinaik-naikin Semacam itulah Jadi belum Terus buat beli tiket konser gitu-gitu Pokoknya everything Kpop purchasing tuh belum ada Dari situlah kita bikin Kenapa kita gak bikin aplikasi Buat hal ini Nah itu bikin lah Kenal lagi Bikin aplikasi Namanya Kei-cu 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 Awalnya singkatan kopi cuseo sih Sebenernya sih Eh tunggu gue tadi lupa nanya Sebenernya cuseo tuh arti apa sih? Coffee please copy dong Please copy? Coffee cuseo Coffee please Coffee please Oh Cuseo tuh arti itu Americano Hanna cuseo Americano satu doang gitu Ini copy cuseo Ini kei-cu Dari copy cuseo juga Singkatannya aja sih Singkatannya aja Tapi udah gak ada aplikasinya? Udah Sudah 5 ribuan download di IOS dan Android Android Berarti tujuan lu adalah Lu pengen ngegabungin Pengen bikinin satu wadah Para Kpop fans ini Tapi lu bisa bagi nih Based on fandom-fandomnya masing-masing Betul Nanti everything Kpop Semuanya disana lah Everything spending-nya Apalagi kita tau spending Mereka lumayan banyak kan Jadi sebenernya aplikasi ini Gue bilang Oh berarti Cuseo tidak di-startupkan Yang ini yang perlu di-startupkan Terus lu mau nyari apa Ini Investment Atau apa Kita lagi nyari Pre-seed funding lah 500k 500k Gitu loh Angel Atau Apa Kita udah ketemu Hampir 50 visi sih Bro Kalau visi Kalau mereka Kayak begini-beginian Gak ada cerita sukses Biasanya gak mau bro Betul sekali Iya kan Biasanya mereka akan bilang Ini udah ada belum Oh belum ada Aduh Gak dulu deh Gak paham Biasanya gitu Betul Dan susah karena gue bukan orang startup bro Iya Terus yang kedua gini Gue jarang banget ngeliat visi itu mau invest ke Walaupun ada ya beberapa ya Tapi jarang banget yang invest ke dunia konten atau entertainment Visi di Indonesia ya Karena ya itu tadi Susah buat di tak-tak-tak-takin valuasinya soalnya Ini hitungannya media kan Iya hitungannya media Media entertainment gitu Jadi gue udah Kayak Gue kan ketemu-ketemu aja gitu ya Dan memang bener kayak kata lu Yang interested biasanya memang sudah pernah invest di dunia media Kalau enggak gak ngerti mereka Kayak ini valuasinya hitung Dari mana User bisa lu apain gitu Kayak gitu Cuman Prinsipnya kita Ada gak ada visi harus jalan sih Jadi memang benda ini Kita selama ini kan memang kita bootstrapping kan Timnya emang kita udah running sendiri gitu Dengan bootstrap ya udah jalan aja Belum ada monetization Jadi yang kita tunggu sekarang apa Bukan funding sih Monetization Karena nge-develop fiturnya itu kan Gak secepat bangun tidur melek gitu ya Jadi ada trial and errornya gitu kan Lagi kita atur payment gateway-nya lah Padahal yang nunggu buat jualan di Keju udah banyak Promotor dari Korea aja udah Kita mau jual tiket ya lu dong Kayak gitu Nanti ada fan meeting apa Konser bulan Mei Juga jualnya tiketnya di kita gitu loh Jadi Iya visi tuh banyak yang nanya Kayak Lu kenal promotor siapa aja Banyak Masa gue sebutin satu-satu Gue juga lupa gitu loh Lu kenal agency mana aja Yang gue kenal Misalnya agency ABC Tapi ABC pasti kenal ke DEF kan Ini maksudnya lu kenal Kenal semuanya Kenal gitu loh Jadi kayaknya banyak pertanyaan yang Ya sulit di awal Tapi makanya gue bilang Gue gak masalah Yang penting kan udah kenal lu sama visi gitu kan Kalau emang kita emang udah bisa monetize Terus bangun revenue dari situ Ya basically kan terserah sih Itu mau invest apa enggak Iya sih Malah kalau gue bilang Kalau lu bisa running sendiri Pake model sendiri Why not Betul Gue suka tuh kontennya lu yang sama Pak Natalia Ardianto Ya itu kan Yang penting profit startupnya Bukan bangun-bangun funding dan valuasi Begitu Bener 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 Gue udah ngobrol sama banyak visi Jadi mereka bilang kayak sekarang ini Bukan masalah winter gak winter ya Cuman sekarang emang Scene nya berubah ketika Visi itu Jarang mau invest pre-revenue ya Pre-revenue Ya belum ada revenue sama sekali Pada bilang kok ini Kalau lu ajuin tahun lalu Pasti dapet Ya tau pak Tau I know Ya gimana Baru launching gitu loh Baru launching kuat rempat Tapi ya gak apa-apa lah I mean like Kita kan believe in the product Karena kita aja sendiri Berani pake duit sendiri kan Buat bangun aplikasi ini gitu loh Kita anak K-pop Kita tau demand nya ada Tau cara ngerameinnya Yaudah Red Sea lah Tapi Benda ini Benda ini Bisa jadi unicorn Bisa jadi unicorn Bisa jadi unicorn Iya 70 juta fans pak Can you imagine? Lu rangku lah bro Pentolan-pentolan komunitas Fandom masing-masing Itu sih menurut gue Yang bisa lu lakukan sekarang Supaya mereka mau pake Pentolan udah dipegang Biasa tuh Yang bawa-bawanya ngikut Pentolannya Arby siapa nih Pentolannya Blink Iya kan Harusnya bisa sih bro Tanpa lu perlu pusing-pusing Cari visi sebenernya Coba ya? Coba aja Kita sesang coba jalan aja dulu Coba dulu aja Harusnya lu lebih ngerti Dengan dunia K-pop nih Gue ngerti dunia K-pop Tapi gak ngerti dunia startup Gue tuh banyak kobrol Sama yang main startup ini Kita melalui itu gimana sih? Iya kemarin gue sempet liat Lu ketemu Peter Iya kan Lu ketemu Win Iya kan Pak Win Iya sih Karena gue kan dunia Tadi gue bilang kan Gue agency Terus F&B Terus sekarang startup kan Gue gak ada background sama sekali Gitu kan Tapi jujur aja mungkin Buat orang yang nonton podcastnya Terus pikir bahwa Gue pengen bikin startup Actually barriernya Kalau di awal Kita gak ada background Susah sih Iya sih Memang Bisa dipahami Bahwa lu bukan siapa Lu gak tau lu siapa Tiba-tiba minta duit 1-2 juta US dollar Ya penipu bukan Gak ada yang tau kan Bener Bisa dipahami Gue ngerti kok Cuman kayak Ya itu barrier di awal Susah banget Kalau kita mau fundraising Tapi kita belum ada background startup Betul Dan apalagi lu Sesuatu yang berbeda Yang gak umum Di Apa namanya nih Di lingkungan startup di Indonesia Betul Iya sih Tapi menarik bro Gue Salot sama lu sih Lu suka sesuatu Lu Passionate banget disitu Lu bikin bisnis Lu bisa make money disitu Dan lu bisa Ya Tadi lu bilang ya Lu bisa Ketemu langsung dengan K-pop idol Punya jalur khusus Jalur orang dalam Itu keren sih Menurut gue sih Dan gak Gak semua orang bisa Dapetin itu Sebenernya Akses-akses Kayak begitu Sama gue juga sering ditanya Lu gimana caranya Mengundang orang Yang quote-unquote Public figure Ya memang ada caranya Selalu ada caranya Ya kan ada trik Ya tapi Gak semua orang bisa Sebenernya Ya kan Karena balik lagi Tergantung diri kita Yang memang Seberapa kita mau Ngerjain itu kan Karena ketika akhir Kita ngerti sesuatu Kita passion disitu Banyak orang lain Suka Dengan apa yang kita Kasih ya Feedbacknya juga Pasti akan positif sih Orang lain yang mungkin Mau kita ajak Kayak gue Gue ngundang lu gitu kan Why not ya kita Ngobrol-ngobrol gini kan Maksudnya ya Ayo Karena kita Memberikan sesuatu yang Menarik gitu kan Yang positif To be honest Gue kaget sih Pasti aja Karena kan Biasa kan lu ngomongin startup kan Tapi diajak Karena lu bikin bisnis bro Mau ngomong itu startup Atau bukan That's a business kan Menurut gue itu sih Karena sekarang kan juga Konteks startup juga Udah mulai Makin lama Makin Gak jelas ya definisinya Ya kan Baik lah Ya kan Tapi buat gue Startup itu ya It's a business It's a business We build a business Entah itu Dengan cara apapun Ataupun dengan fundraising Pokoknya Iya Dan bisnis harus profitable Nah tapi gini nih Buat K-pop idol ini Kayaknya Mersfam juga banyak ini ya Banyak juga yang suka sama K-pop nih Mungkin Mersfam bisa kali ya Tulis di kolom komen Siapa nih K-pop idol kalian nih Siapa tau nanti Daniel bisa pilih-pilih Yang ternyata nih Se-aliran sama gue nih Dikasih kopi cuseo gratis ya kan Give away Dikasih fallback sama gue gratis Di fallback juga boleh tuh Ya kan Siapa tau Ditulis di kolom komen Eh Kodanil Gue suka ini nih Sama Ayu juga Sama kayak lu Ya kan misalnya Follow Instagram saya Daniel Hermansyah Film favoritnya adalah apa Hotel The Luna Ya siapa tau Ya kan Buat AEW bro Sekali lagi thank you bro ya Buat ngobrol-ngobrol Buat sharing ilmunya Gue jadi dapet ilmu tentang Per-K-popan nih Terutama dalam sisi bisnis Biasanya gue cuman nonton doang soalnya Dan dengerin lagunya Kalau gue kasih tau Tion bakal ke-Indo tahun ini Emang ada rencana ya Masalahnya kalau dia dateng Kan pasti Ini dong Strike kan Yang jaga Akses juga pasti susah ya Gue gak bakal bisa lah bro Kemarin ini gue nonton konsernya Bisa liat dari deket aja Itu menurut gue Gue udah bersyukur banget bro Tapi kalau bisa foto bareng sih Wah enak sih See you di konsernya aja Kalau gitu ya See you di konsernya aja ya Iya Konsernya boleh Atau ada jalur Jalur orang dalam Boleh ya bro Bagi-bagi bro Ya udah lah Gue close dulu ya Untuk mushroom episode kali ini Sekali lagi thank you bro Buat ngobrol-ngobrolnya Gue Andri Dan Daniel dari Kopi Cuseo Jangan lupa juga nih Beli Kopi Cuseo Ini kopi ala Korea nih Kopinya enak nih Mantaplah Beli Kopi Cuseo Dan follow Instagram Dan Daniel Hermansia Kopi Cuseo udah banyak Gak usah Follower juga udah banyak cuy Maaf Ya udah Kita jumpa lagi Di mushroom episode berikutnya Bye Anjong Bye-bye Sampai jumpa lagi 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 Terima kasih.